Banjir yang menggenangi rumah warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur saat ini mulai berangsur-surut. Ketinggian air hanya semata kaki orang dewasa. Banjir terjadi sejak pukul 1 Jumat kemarin. Ketinggian air Jumat lalu mencapai 2 meter. Hal ini disebabkan meningkatnya volume air di pintu air katul Lampa Bogor. Sebagian warga mulai membersihkan rumahnya dari sisa lumpur yang terbawa bersama air. Sementara itu sebagian lagi mulai mengungsi ke tenda darurat yang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB. Setiap musim hujan datang, Kampung Melayu selalu tergenang banjir. Dan hal ini disebabkan posisi rumah warga yang berada persis di pinggir Kali Ciliwung. Rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi warga Kampung Melayu ini.